Modus lainnya pada saat korban ini sedang tertidur, penyamping, tersangka datang, kemudian ditelentangkan dan dilakukan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Contrains Polresa Bandung kali ini adalah menginformasikan kepada masyarakat berkait adanya laporan, dugaan, pencambulan, dan persetukuhan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri. Dimana pada saat itu dilaporkan pada bulan Januari 2023, dan kita bisa amankan di bulan Februari 2023, karena yang bersakutan selama melakukan, selama setelah dilaporkan, yang bersakutan kabur ke luar kandungan Bantung. Dan setelah dilakukan perjadikan, kami bisa amankan. Setelah kami amankan, tersangka, maka kami bisa mendapatkan gambaran penuh berkaitan dengan motif dan kronologi sejadian. Bahwa, pada tahun 2021, istri daripada tersangka ini meninggal dunia. Tersangka adalah inisial DS, usia 52 tahun. Pada saat semenjak istrinya meninggal dunia, maka pelampiasan hasrat seksualnya ini dilipatkan kepada anaknya. Yang pertama kali menjadi korban adalah anaknya tersangka, yang paling tua, usianya 30 tahun pada saat itu, dengan bujuk rayu bahwa sang ayah turut menafkahi korban dan adik-adiknya, Sehingga korban anak pertama ini, inisial YH, itu dilakukan pencambulan sebanyak 3 kali. Ulangi, persetubuhan sebanyak 3 kali. Kemudian, korban kedua adalah anaknya inisial NS, usianya 14 tahun, di bawah umur. Ada pun modus yang dilakukan oleh tersangka adalah mengajarkan kepada anaknya, yaitu korban, Apabila ada laki-laki yang mencoba untuk merabah-rabah bayu udaramu, maka jangan mau. Namun, tersangka melakukan himbauan itu dengan cara mempraktekan. Sehingga tersangka melakukan perbuatan merabah bayu udara, kemudian merabah daerah sensitif lainnya kepada korban. Ada pun... Terima kasih telah menonton!